Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Mazda CX-5 Fast Lift Improvement yang varian Kuro dan sekarang varian Kuro cuma tersedia dalam all-wheel drive dari depan beda di desain grill ya sama varian Elite untuk detail hotline ketika mesin dinyalakan ini posisi auto ya, indoor agak gelap dia otomatis nyala untuk lampu kecil LED bar yang menyiku, lampu utama LED proyektor, lampu jauh bibim ya dari situ juga, untuk lampu shine lampu shine nya LED titik di sisi dalam di bawah dia ada color sensor di sini juga tepiannya darkroom ya kamera 360, kamera depan ada di bawah emblem Mazda nya untuk mesin mesinnya baik varian Kuro maupun Elite sama ya 2500cc 4 silinder, Sky Active G dengan output 190 PS dan torsi 252 Nm modul ABS disini, untuk rom mesin sudah dicat dan sudah ada perdam tapi belum hidrolik ya untuk pelek, yang varian Kuro ini finishingnya dia black glossy dengan bantoyo proxess profil bannya 225 55 R19 add-on of revendernya yang varian Kuro ini black glossy ya sampai ke bawah sini spionnya juga black glossy dengan sandy spion di atas ada roof rail, black glossy dan sunroof window line chrome, handle disini model tarik dengan akses marking model pencet untuk interior dominan warna hitam dengan sticking warna merah bahan disini dia soft touch armrest soft touch yang ini coraknya karbon ya dengan list silver, door handle silver for window dia all auto ada window lock, tombol power door lock electric mirror di bawah ada speaker Bose ada cup holder dan door pocket transmisi Matic dengan footrest untuk buka cup mesin dari sini yang ini untuk buka tanky disini ada untuk buka power backdoor ini tombol kamera 360 sensor parkir land departure alert i-link start stop isi AC dengan framing silver yang bisa dibuka tutup disini juga ada corak karbonnya bahan dashboard dia soft touch dan ada HUD tombol start stopnya ada di kayak disini kita coba nyalakan kondisi pintu terbuka speedonya TFT ya disini dia ada trip A trip B ini tampilan safety nya interval service sisa BBM tombolnya dari sini disini juga ada audio string switch padel shift untuk menurunkan saklar wiper yang sudah auto dan bisa diatur interval waktunya di kanan ada saklar headlamp yang juga sudah auto ada padel shift untuk menaikkan dan sudah adaptif cruise control dengan land kapasitas setelah dilapis kulit dengan stitching warna merah pengaturan setelah telescopic lengkap ya ini HUD nya yang baru di improvement ini layar MZD connect nya dengan software baru dan layar yang jauh lebih besar disini ada information full efficiency monitor vehicle status monitor ada entertainment radio bluetooth support Android Auto Apple CarPlay juga ya ada komunikasi navigasi ada kompas setting disini ada untuk pengaturan HUD brightness bisa nampilin navigasi juga ya ini untuk atur layar tengah ini ya brightness kontras bisa nampilin jam pengaturan suara safety driver assistance system Mazda radar cruise control driver attention alert disini ada land departure warning blind spot monitoring active safety land keep assist collision evidence ada SBS view monitor parking sensor ada pengaturan kendaraan untuk pengaturan auto door lock work away auto lock ada kick sensor juga ya untuk core back door nya exterior light adaptive light ambient light range sensing viper untuk lampu scene connectivity bluetooth system setting untuk pengaturan jam bahasa satuan temperatur jarak system information ini tampilan kamera 360 nya ya dibawah ada kisi AC hazard di tengahnya kita di tombol start stop nya yang baru lagi selain software mct connect dan layarnya sekarang juga ada fuller seat ya 3 level baik untuk driver dan untuk penumpang depan untuk suhu antara driver dan penumpang depan bisa atur sudara masing-masing paling panas 31,5 paling dingin 18,5 pengatur arah semburan juga lengkap ya sampai kece depan untuk front refogger ada rear refogger ini open close air disini dia ada port outlet yang model bullet ada wireless charger transmisinya gear AT6 speed dengan mode tiptronic ya drive mode disini dia ada sport normal dan off-road yang varian all wheel drive ini sudah electric park brake dengan auto hold ini commander untuk mct connect nya ini untuk volume ada 2 buah half holder smart key nya kayak gini ya tombol nya di samping bisa untuk buka core back door juga armrest soft touch dengan sticking warna merah di tepian ada tray di dasar lapis bandus di sebudru termasuk di dalam sini dan yang baru lagi sekarang USB nya type C ya 2 buah dengan backlight joknya kulit motif favorit karena ada color seat nya dengan sticking warna merah seat belt sini dengan height register airbag lengkap sampai ke pilar hand grip sini model retract platform juga mewah yang warna hitam sun visor sisi penepang-nepang lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED lampu baca disini juga sudah LED ya kiri kanan ini untuk buka sun roof nya ini posisi kaca terbuka maksimal disini ada tempat kaca mata sepian tengah auto dimming sun visor sisi driver lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED disini ada twitter bose nya ada airbag untuk sisi penepang depan kelaci sapa pening ya dilapis bandus di sebelumnya juga nih serta ini layout dari door trim nya untuk mengaturin kursi driver dia elektrik dengan lumbar support dan ada memory seat 2 slot dan varian puro bedanya di interior karpetnya dengan list warna merah dan ada tulisan puro di belakang bahan disini dia soft touch disini juga ada corak karbonnya dengan list silver door handle silver for windows armrest armrest juga soft touch dengan sticking warna merah di bawah ada speaker dan door pocket di belakang kursi driver dia ada seat back pocket juga di belakang kursi penumpang depan ada kisi AC untuk penumpang belakang yang bisa dibuka tutup ini ada tunneling nya karena ini penggerak all wheel drive serta ini layout dari dashboard nya di atas dia ada sunroof lampu baca LED kiri kanan lebih mewah ya di varian puro ini ngapu bacanya hand grip sini model retract dengan hook seatbelt disini yang rapi tertutup cover headrest tiga-tiganya just stable di tengah dia ada akomodasi armrest dengan dua buah cup folder tempat penyimpanan di belakang sini juga ada tempat penyimpanan dilapis band dan ada USB jok juga sudah ISO fix motif perforate juga dengan sticking warna merah untuk lipatan bisa dari sini bisa diatur juga ya recline nya bisa lebih rebah untuk rem belakang cakram untuk stop lamp dia LED bar yang senada dengan headlamp yang ketika di rem ada high moon stop lamp dan LED nya tambah terang untuk lampu sein lampu sein nya LED titik di tepian luar ya untuk lampu mundur lampu mundurnya LED di sisi dalam di atas dia ada rear wiper rear refugger antena sharpin dibawah dia ada sensor parkir reflektor dan dual mover kiri kanan emblem all wheel drive nya ada di kiri dibawah tulisan CX5 untuk buka bagasi selain pakai kick sensor bisa juga dari tombol elektris disini ini bagasinya untuk pelipatan kursi baris kedua bisa tari tuas disini ya ini yang tengah kursi 20 nya bisa terpisah ini 40 yang di kiri ada top tater nya dari Isofix ini untuk kursi 40 di sebelah kanan dan ketika terlipat dia rata bagasi dibawah sini ada banserap nya dia space haver ya dengan subwoofer kursi di tengahnya disini juga ada war outlet yang model bulat ada separator lampu bagasi yang sudah LED dan untuk nutup bisa dari tombol disini lampu plat nomor juga sudah LED kamera mudur di tengahnya dan ini desainnya dari belakang secara overall dari sisi penumpang depan juga ada akses marking model pencet kursi penumpang depan juga elektrik serta ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan oke sekian video saya mengenai Mazda CX-5 Kuro all wheel drive terima kasih sudah menonton selamat datang selamat datang